Ini memudahkan banget, sekali lagi, untuk orang-orang yang suka mencatat ketika sedang berbicara dengan orang lain. Karena kalau kalian lagi ngobrol gitu kan, begini kan nggak sopan. Dan buat gue, ini sangat-sangat membantu banget. Dan ini kayaknya cuma bisa dinikmati di Samsung Galaxy Note 20 series aja. Action! Hai, I'm Snukumoro and welcome back to my channel. Nah, di video kali ini gue pengen bahas mengenai smartphone yang udah ada di hadapan gue, yaitu adalah Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Dan ini dipinjamkan oleh Samsung Indonesia kepada gue jauh hari sebelum pembagian pre-order pertama ya. Jadi kalau kalian udah pre-order, kalian akan dikirimkan kurang lebih tanggal 21 Agustus. Sedangkan ini, waktu video ini dibuat, ini belum tanggal 21 Agustus. Jadi, terima kasih kepada Samsung sudah mengirimkan ini jauh hari sebelumnya. Gue udah bisa nyobain duluan, meskipun cuma dipinjemin, nanti gue balikin. Tapi, terima kasih banget. Dan ini sebenarnya adalah salah satu dari Note 20 series. Karena Note 20 series itu ada dua. Ada Note 20, ada Note 20 Ultra. Dan ini yang dikirim ke gue adalah Note 20 Ultra. Bedanya apa? Pertama adalah varian warnanya berbeda. Kalau untuk Note 20 Ultra, ada tiga warna. Ada Mystic Bronze, ada Mystic White, dan juga ada Mystic Black. Sedangkan kalau yang Note 20 biasa, adanya adalah Mystic Bronze juga. Sama kayak gini. Kemudian juga ada Mystic Grey, dan ada Mystic Green. Jadi, warnanya berbeda, ukurannya berbeda, spesifikasinya berbeda, dan tentu harganya juga berbeda. Dan untuk kalian yang penasaran kayak gimana perbedaan lebih banyaknya, nanti akan gue bahas di video review gue. Tapi, untuk sementara, silahkan nonton video ini sampai selesai dulu. Gue akan unboxing, kasih lihat kepada kalian bagaimana isi di dalamnya. Kemudian juga gue akan memberikan first impression gue terhadap smartphone ini. Meskipun sebelumnya, gue udah sempat megang di acara hands-onnya, karena Samsung menyelenggarakan acara hands-on untuk tech reviewer dan juga media. Dan gue datang ke sana, dan gue nyoba untuk pertama kalinya sebenarnya di sana. Tapi di sini, gue akan merasakan benar-benar experience-nya bagaimana membuka kotak yang masih disegel. Karena ini, kotaknya masih disegel, dan di sini ada tulisan Samsung Electronic Indonesia. Jadi, harusnya ini adalah unit yang mungkin sama dengan apa yang akan kalian terima nanti ketika kalian pre-order. Dan by the way, saat ini, pre-ordernya belum selesai. Jadi, kalian bisa cek link di deskripsi untuk ngecek pre-ordernya. Dan sekarang, mari kita buka kotaknya. Kalau dari kotaknya, sebenarnya ini terlihat seperti flagship-nya Samsung pada umumnya. Samsung Galaxy Note 10 Plus yang sebelumnya gue miliki juga kurang lebih kotaknya seperti itu. Jadi, ya, tidak banyak berbeda. Kecuali di sini memang ada S Pen-nya dengan warna Mystic Bronze-nya. Jadi, menandakan sekali perbedaannya ya. Kemudian, di bagian sini ada sedikit penjelasan mengenai spesifikasinya. Storage-nya 256GB, dan RAM-nya 8GB dengan warna Mystic Bronze. Dan ini juga ada print Samsung Electronic Indonesia, berarti resmi di Indonesia. Dan mari kita buka plastiknya. Dan sebenarnya, kalau kalian pre-order pada masa-masa sekarang ini, kalian juga bisa berkesempatan untuk mendapatkan ini. Ini adalah Samsung Galaxy Buds Live. Dan kalian bisa mendapatkan ini secara cuma-cuma. Jadi, kalau kalian pre-order ini nantinya ya, Samsung Galaxy Note 20 Ultra, kalian bisa mendapatkan e-voucher. Jadi, bisa di-redeem di Samsung Galaxy GIF ya, kalau nggak salah namanya. Samsung GIF. Ya, kalian bisa redeem kodenya di situ. Dan nanti kalian akan mendapatkan si Samsung Buds Live ini secara gratis. Jadi, ya, menarik banget sebenarnya pre-ordernya. Dan ini adalah kotaknya setelah dibuka plastiknya. Ya, tampak terlihat makin jelas ya setelah dilepas plastiknya. Dan ini masih di segel, jadi gue buka dulu segelnya. Oke. Ini kotaknya gue buka dan ini adalah isinya. Ya, pertama kali dibuka langsung ada unitnya dan di sini ada stiker IMEI-nya. Jadi, gue sisihkan dulu. Kemudian di bagian baliknya, ini sebenarnya ada ini. Kalau gue nyebutnya adalah kotak administrasi. Karena biasanya isinya adalah buku panduan dan semacamnya. Jadi, ya, betul saja. Di sini ada buku panduan. Dan juga buku panduan singkat yang berfungsi sebagai kartu garansi juga. Ya, garansi resminya Samsung. Jadi, harusnya sih nggak perlu ini. Kalau kalian mau claim ke service center harusnya. Tapi kalau ini masih ada atau ini tidak hilang, itu jauh lebih membantu. Oke, jadi ini saran gue disimpen aja. Kemudian juga ada SIM ejector-nya di bagian belakang. Dan kemudian lagi ini, gue rapin dulu. Oke. Kemudian ini adalah unitnya. Cuma kita tiriskan terlebih dahulu ya unitnya. Di sini kita lihat lagi ada partisinya. Dan kalau kita buka, ini ada kepala charger. Dan kepala chargernya ini super fast charging. Dan ini super fast charging-nya sampai 25W. Jadi, ini bisa sampai 25W. Ini Type-C tipenya. Kemudian lagi di bagian sini. Ini ada kabel charging-nya. Ini adalah USB Type-C. Ya, ada kabel charging-nya di sini. Jadi, ini ada kabel chargernya. USB Type-C. Kemudian, ini ada earphone. Earphone-nya pakai Type-C juga. Dan ini dari AKG atau AKG. Jadi, ini kualitasnya oke banget ya harusnya. Dan ini juga ada ear tips-nya. Bonus-an lagi. Jadi, ada 3 set. Jadi, kalau kalian suka dengan audio yang bagus. Ini, gue beneran ya. Ini bagus banget. Setiap flagship-nya Samsung, gue suka banget headset-nya. Jadi, ini bagus banget ya. Oke. Kemudian, ini ada. Oh, ini nggak ada apa-apa. Ini kosong. Ya, udah. Isinya cuma itu aja. Sekarang kita akan fokus ke unitnya. Tapi, sebelum itu gue pengen beresin ini dulu. Biar nggak terlalu berantakan. Oke. Dan ini adalah unitnya. Ini masih di plastikin. Jadi, gue lepas dulu. Gue sebenernya nggak terlalu kaget dengan warnanya. Karena gue udah pernah lihat sebelumnya. Tapi, gue tetap terkesan berkali-kali dengan desainnya. Karena menurut gue ini adalah desain yang bisa dibilang improvement dibandingkan sebelumnya. Karena kalau kalian perhatiin di sini, ini desainnya bener-bener elegan banget. Dan ini mempertegas bagaimana tren smartphone di 2020 akan berjalan gitu. Karena biasanya, apa yang dibuat oleh Samsung, meskipun banyak yang membahas mengenai originalitas dari ide setiap desainnya. Tapi, gue nggak ngomongin mengenai hal itu. Gue ngeliatin apa yang di depan mata gue aja. Ini bisa menjadi sebuah tanda kalau misalkan tren yang akan laku di 2020 dari smartphone-smartphone Android terutama akan seperti ini. Menggunakan finishing yang frost gitu. Jadi, seperti frosted finishing. Kemudian juga bump kamera yang menurut gue juga jumbo. Karena kalau kalian perhatiin di sini, bumpnya gede banget ya. Tapi, entah kenapa banyak komentar dari tech reviewer bahkan yang dari luar negeri pun mengomentari kalau ya ini memang bumpnya besar tapi yaudah gitu. Dan gue pun berpikir hal yang sama. Kayak, oh yaudah bumpnya gede dan nantipun akan gue pakein casing. Jadi, ya gue nggak terlalu masalah. Dan juga yang brilliant menurut gue di handphone ini adalah pemilihan warnanya. Karena pemilihan warnanya menurut gue cukup berhasil. Karena pertama kali teasernya keluar aja, yang bocor kemana-mana, itu banyak orang yang langsung bilang, wah cakep banget desainnya. Jadi, memang pemilihan warnanya menurut gue berhasil banget. Dan ya, selain warna ini, warna favorit gue berikutnya adalah warna hijaunya. Ya, yang mystic green makanya gue juga pre-order. Jadi, gue nggak sabar buat nyobain nantinya. Tapi, ini adalah warna favorit gue juga, mystic bronze. Dan ya, Samsung berhasil banget masalah pemilihan warna. Dan ini smartphone-nya akan gue nyalain. Jadi, ini baru pertama kali gue nyalain ya, dalam kondisi mati. Ada tulisan Samsung Galaxy Note 20 Ultra, secure by Knox. Dan, untuk bagian-bagian lainnya nih, kayaknya gue buka dulu. Untuk bagian, sim, apa namanya? Sim tray-nya seperti apa. Ini gue buka ya, sekalian biar kasih lihat. Oke. Di sini ada dual sim hybrid sim tray. Jadi, kalian bisa pakai 2 nano sim card atau pakai 1 micro SD. Jadi, bisa dipilih. Kemudian juga di bagian bawahnya ini ada S-Pen-nya. Ya. Ini ada S-Pen-nya yang warnanya senada. Jadi, sama-sama mystic bronze juga. Bahkan lebih berkilau warnanya. Di bagian sini dan... Ini udah nyala. Jadi, gue akan setting dulu ya, sebentar. Oke. Dan ini udah selesai. Gue setting. Ya. Udah ada bunyinya. Kencang sekali. Bentar. Gue pelanin dulu. Oke. Dan ini sudah menyala. Dan ini adalah user interface-nya. Dan ini menggunakan One UI 2.5. Kalau gue nggak salah. Jangan sampai gue salah. Oh iya, betul. One UI 2.5. Dan dari smartphone ini, sebenarnya ada beberapa hal yang cukup menarik dan bisa gue ceritakan kepada kalian. Yang pertama adalah Samsung Notes-nya. Karena Samsung Notes-nya di sini berkembang banget kalau menurut gue. Banyak orang yang melewatkan Samsung Notes di handphone Galaxy-nya mereka. Ngaku deh sama gue. Pasti kalian juga ada yang mungkin beberapa yang sering nyatet pakai Samsung Notes. Tapi di sini, kayaknya kalian akan bener-bener berpaling banget. Karena ada satu fitur yang menurut gue sangat berguna. Yaitu adalah Audio Bookmark. Jadi kalau kita misalkan ada di kondisi di mana kita ingin mencatat sesuatu secara cepat. Kayak misalkan gue, gue kalau lagi dapet ide, pengen buru-buru dituangkan, pengen buru-buru dicatat. Atau mungkin kalian ketika lagi ngobrol sama klien dan pengen mencatat. Tapi kalau ngobrol sama klien sibuk nulis, kayaknya nggak enak gitu ya. Ada satu fitur yang namanya di sini Audio Bookmark. Jadi kalian bisa pilih di sini namanya Voice Recording. Kalian allow dulu di sini. Nah ini sudah langsung merekam suara kita ketika kita mencatat. Jadi misalkan, oke klien A ngomongnya gini, 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 gini. Kalian bisa cuma memberikan tekstur seperti ini aja gitu. Nggak perlu nulis secara detail. Kemudian klien B itu memberikan yang gini, gini, gini gitu. Kemudian klien C itu gini, gini, gini. Dan ini bisa kita stop recording-nya. Dan ini bisa kita play kembali untuk mengingat bagaimana sih tadi catatan kita. Jadi kalau kalian lagi nyatetepan klien, kalian bisa sambil, oh gitu ya bu, oh gitu ya. Dan itu tetap bisa sambil merekam pembicaraannya. Jadi sangat-sangat kepake untuk orang yang memang menggunakan Samsung Galaxy Note sebagai sarana untuk bekerja. Dan ini bisa langsung di play ini kayak gini. Ini sudah langsung merekam suara kita ketika kita mencatat. Jadi misalkan, oke klien A ngomongnya gini, 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 gini. Kalian bisa cuma memberikan tekstur seperti ini aja gitu. Nggak perlu. Dan misalkan kalian, oke gue pengen tau tadi klien C ngomong apa. Langsung aja di select yang bagian kliennya tadi, itu bisa langsung muncul gitu. Oh gue pengen cepet-cepet, oh atau tadi bagian A tadi gimana? Kalian bisa pergi ke titik dimana kalian merekamnya tadi. Jadi oh gue pengen di bagian awal, gue pengen di bagian akhir. Suka-suka kalian tinggal di select aja pake S Pen-nya langsung ke catetannya. Dan ini memudahkan banget, sekali lagi, untuk orang-orang yang suka mencatat ketika sedang berbicara dengan orang lain. Karena kalau kalian lagi ngobrol gitu kan, begini kan nggak sopan. Dan buat gue, ini sangat-sangat membantu banget. Dan ini kayaknya cuma bisa dinikmati di Samsung Galaxy Note 20 Series aja. Karena memang ini nggak ada di bahkan Samsung Galaxy yang lain. Jadi cuma di Samsung Galaxy Note 20 Series. Dan berikutnya fitur yang gue rasa juga akan membantu gue dalam membuat konten dari smartphone ini, yaitu adalah Pro Video Mode. Jadi kalian mungkin tau, kalau gue sering banget bikin konten pake smartphone gue. Terutama ini, ya daily driver gue. Samsung Galaxy Note 10 Plus. Ini banyak banget vlog yang gue bikin pake ini. Banyak banget konten yang gue bikin pake ini. Dan salah satu fitur yang jadi favorit gue adalah perekaman videonya gitu. Dan di Note 20 Series ini, terutama Note 20 Ultra. Ini ada sebuah fitur yang menurut gue keren banget. Karena kalian bisa mengatur secara manual settingan videonya. Jadi ada Pro Video Mode. Dan sebenernya di handphone Galaxy yang lain udah ada. Lalu yang membedakan apa? Di sini, kalian bisa mengatur microphone-nya. Jadi kalau gue contohin di sini, kalian tinggal pilih aja Pro Video. Kemudian kalian akan masuk ke tampilan Pro Video-nya di sini. Dan di sini, ada pilihan untuk memilih microphone mana yang digunakan. Bisa Omni, bisa Front, bisa Rear, bisa koneksi menggunakan USB atau pake dongle gitu. Jadi pake audio eksternal yang menggunakan kabel. Atau juga di sini ada Bluetooth. Dimana ini bisa langsung terhubung dengan sangat mudah. Terutama kalau kalian pake Galaxy Buds Live. Jadi bisa ngerekam dengan, menurut gue, seamless banget. Karena Buds Live juga bentuknya kecil. Kayak gini. Kecil banget. Tinggal ditempel doang. Udah nyantel ya. Nggak jatuh-jatuh. Nah gitu. Dan kalian tinggal, bener-bener tinggal ngerekam gini aja. Ini bisa terkoneksi menggunakan Bluetooth-nya. Jadi audionya dari sini, handphonenya agak jauh sekalipun nggak apa-apa. Karena audionya direkam dari sini dan langsung terekam ke handphone kalian. Dan ini menurut gue membantu banget. Misalkan ketika di kondisi ramai, kemudian juga misalkan kalian lagi pengen nge-vlog, tapi malu kalau pake audio eksternal yang berlebihan gitu ya. Karena banyak audio eksternal tuh pake dead cat atau bulu-bulu gitu yang di atasnya. Mungkin banyak yang malu, karena di awal gue nge-vlog dulu gue juga malu. Dan ini menurut gue bisa mempermudah banget gitu. Dan kenapa bisa ada pengaturan omni, rear, dan front microphone seperti ini di smartphone ini? Karena memang ada 3 microphone yang ada di smartphone ini yang bekerja. Dan kita bisa atur secara manual di mode pro video ini. Jadi, sangat-sangat bikin nyaman menurut gue dan ini bisa menambah kreativitas kita. Jadi, ini adalah fitur yang gue suka dan nanti akan gue jajal secara rincinya itu ada di reviewnya. Jadi, tungguin aja video review gue tentang smartphone ini. Dan juga hal yang terkait kamera dan gue suka juga dan gue penasaran banget untuk gue jajal dalam membuat konten, yaitu adalah kemampuan kameranya. Karena handphone ini bisa nge-zoom super jauh sampai 50 kali di sini secara langsung. Dan yang gue suka adalah ketika kita lagi nge-zoom, itu ada PIP-nya di bagian kanan sini. Dan ini sebenarnya adalah hal kecil. Cuman PIP aja, tapi sangat-sangat membantu. Karena kalau nggak ada PIP kayak gini, bayangin aja. Karena akan sering-sering kayak loss entah kemana nge-shootnya, terus di-zoom out lagi, baru di-zoom in lagi, dan itu makan waktu. Jadi, dengan adanya PIP kayak gini aja menurut gue udah membantu. Dan untuk hasilnya, ini akan gue jajal besok ya. Karena ini udah malam juga gue shootingnya. Dan kurang lebih sampelnya seperti ini. Dan paling segitu dulu yang bisa gue ceritain dari smartphone ini. Jadi, sisanya tungguin aja di video reviewnya. Akan gue buat segera, akan gue persiapkan segera. Dan sekali lagi gue pengen ngingetin kalau pre-ordernya itu masih berlangsung pada saat ini. Jadi, silahkan cek link yang ada di deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Dan question of the day untuk video kali ini adalah... Apa pendapat kalian tentang smartphone ini? Silahkan tulis di bagian komen. Dan kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax